Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini adalah pertemuan ke-12 Sebelum bu guru menjelaskan terkait dengan pembelajaran hari ini Bu guru akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini yaitu Setelah menonton video, diharapkan kalian dapat menulis teks fungsional pendek terkait topik food and drink Dalam bentuk percakapan singkat Untuk menulis percakapan bahasa Inggris tentunya kalian harus bisa menulis kalimat dengan benar ya Berikut ini akan bu guru jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara menulis kalimat bahasa Inggris dengan benar Kalimat yang pertama yaitu kalimat positif atau positive sentence Susunan kalimat positif itu terdiri dari subjek atau pelaku Contoh subjeknya yaitu I, you, they, we Atau nama orang lebih dari satu Ratna and indah Selain itu juga ada subjek she, he, my brother Jika nama orang berjumlah satu misalkan Ratna Tentunya kalian harus sudah tahu apa itu artinya I, you, they, we, she, he, ya Itu sudah sering diulang-ulang Setelah subjek maka diikuti oleh verb Atau kata kerja Untuk subjek I, you, they, we Atau nama orang lebih dari satu Maka kata kerjanya tidak ditambahkan S di belakang kata kerja tersebut Contohnya Need Want Buy Get It Dilihat di belakang need tidak ada huruf S-nya ya Begitu juga dengan want Buy Get It Nah Jika subjeknya she, he, nama orang berjumlah satu Maka di kata kerja tersebut belakangnya ditambahkan huruf S Need Want Buy Get It Nah Dilihat itu ada huruf S-nya Atau ditambahkan huruf E-S Misalkan Chosis Setelah kata kerja maka diikuti oleh complement Complement itu pelengkap Pelengkap disini yang beguru contohkan adalah objek Objek itu Contoh yang beguru berikan Adalah A piece of cheese Contoh kalimat positifnya Yaitu For example I need a bar of chocolate Nah Karena subjeknya I Maka need-nya tidak pakai S ya Nah Contoh yang kedua Subjeknya he He needs a bar of chocolate Karena ini subjeknya he Maka Need-nya itu ditambahkan huruf S Dilihat subjek yang bertuliskan warna merah Maka kata kerjanya itu menggunakan S Itu kata needs Yang beguru beri warna merah Kalimat yang kedua yaitu kalimat negatif Atau negative sentence Kalimat negatif ini yaitu kalimat yang mengandung kata tidak Susunan kalimat negatif yaitu sebagai berikut Yang pertama Subjek Contoh subjeknya yaitu I You They We Contoh nama orang misalkan lebih dari satu Ratna And Indah Subjek selanjutnya yaitu She He He Ratna My brother Setelah subjek diikuti kata Do Atau Does Not Kapan kita menggunakan do Atau Does Not Nah Jika subjeknya I You They We Atau nama orang lebih dari satu Maka menggunakan do Do Not Jika subjeknya She He Nama orang berjumlah satu Maka menggunakan does not Jadi tidak digunakan dua-duanya ya Ada penggunaannya tersendiri Setelah do atau does not Maka diikuti verb Atau kata kerja Contohnya Misalkan Need Want Buy Get It Nah Kalau di dalam kalimat negatif Kata kerjanya itu tidak ditambahkan S Karena Di depan kata kerja ini sudah ada does not Does Does itu sudah menggunakan S Jadi kata kerjanya tidak ditambahkan S ya Kalau di kalimat negatif Jadi kalau di kalimat negatif Jika subjeknya She He Atna Nama orang berjumlah satu itu Maka Menggunakan does not Dan karena sudah menggunakan does Ada S nya Maka kata kerjanya tidak Ditambahkan S Setelah kata kerja Maka diikuti Komplement Yang disini bu guru contohkan Yaitu Objek Contohnya A piece of cheese Contoh kalimat negatif Yaitu Yang pertama I do not Need a spoon of salt Saya Tidak Membutuhkan Sesendok Garam Karena subjeknya I Maka menggunakan Do not Contoh yang kedua He does not Need a spoon Of salt Perhatikan subjeknya Itu menggunakan He Maka Menggunakan Does not Bukan pakai Do not Ya Nah He does not Need a spoon Of salt Dia tidak Membutuhkan Sesendok Garam Masih semangat ya Untuk kalimat selanjutnya Yaitu kalimat Tanya Atau interrogative Sentence Kalimat tanya Yang akan bu guru Berikan Penjelasan Disini Yaitu Kalimat tanya Yang diawali Dengan kata Do Atau Das Yang artinya Nanti Di kalimat tanya Adalah Apakah Penggunaan Do atau Das ini Harus dipilih Salah satu Loh Nanti Do digunakan Untuk apa Das Untuk apa Kita lihat Setelah Do atau Das Maka diikuti Subjek Do Digunakan Untuk subjek You They We Atau nama orang Lebih dari satu Ratna Indah Kalau Das digunakan Untuk subjek She He Nama orang Berjumlah satu Misalkan Ratna Atau Sapaan My sister Setelah subjek Maka Diikuti kata kerja Contohnya Need Membutuhkan Want Ingin Buy Membeli Get Mendapatkan Eat Makan Dan begitu juga Dengan kata tanya Yang diawali Dengan Das Contohnya Kata kerjanya Need Want Buy Get It Nah setelah itu Diikuti oleh Complement Atau pelengkap Contohnya A piece of cheese Sepotong keju Contoh kalimat tanya Berikut adalah Do you need a spoon of salt Artinya Apakah kamu membutuhkan Sendok Daram Dilihat Pertanyaan ini Diawali dengan kata Do Maka Jawabannya Yes Atau No Kalau yes Maka Yes I do Kalau no Maka No I do Not Kenapa pakai Do Karena Di awal Kalimat tanya ini Diawali dengan Kata do Maka yes I do Kata do Kalau no Berarti No I do Yang berguruh garis Bawahi hijau Contoh kedua Itu Does he need A spoon Of salt Apakah Dia membutuhkan Sesendok Garam Dilihat Dilihat Pertanyaannya Diawali dengan Kata Das Jawabannya Yes He Does Karena yang ditanya He Ini jawabannya Yes He Does Atau Kalau no Berarti No He Does Not Pertanyaannya Diawali dengan Kata Das Maka Jawabannya Menggunakan Das Yang berguruh Garis Buah hijau Karena He Berarti Di sini Juga He Untuk Selanjutnya Berguruh Berikan Contoh Kosa Kata Nah Dari Kosa Kata Tersebut Nanti Dibuat Percakapan Atau Dialog Singkat Perhatikan Contoh Berguruh Contoh Yang pertama Raffi Do you need A box Of candy Apakah Kamu Membutuhkan Sekotak Kermen Anton Yes I do Would you Take me Eat Please Ya Maukah Kamu Mengambilkannya Keuntukku Raffi Yes I would Ya Saya Mau Contoh Yang kedua Yaitu Raffi I need A box Of candy Would you Take me Eat Please Saya Membutuhkan Sekotak Permen Maukah Kamu Mengambilkannya Untukku Anton Certainly Tentu Wait a minute Tunggu sebentar Contoh Percakapan Ketiga Misalnya Raffi Does he Need A box Of candy Apakah Dia Membutuhkan Sekotak Permen Anton Yes He Does Ya Would you Take it Please Mokak Kamu Ngambilkannya Raffi Certainly Wait a moment Tentu Tunggu sebentar Oke For all students That's all my explanation About our material Today Don't forget To do the exercise Jangan lupa Kerjakan latihannya Ya Begurut Tunggu jawaban Eksersis kalian Terus Jangan lupa Untuk selalu Semangat Meskipun Belajar dari rumah Thanks for your attention Bye Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh